Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata ila bila Puji syukur kita panjatkan khadirat Allah SWT Atas segala karunia nikmat yang diberikan kepada kita semua Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajamain Sahabat yang dirahmati Allah Sebagaimana kita ketahui bahwa sifat perasaan manusia seringkali berubah-ubah Oleh sebab itu Rasulullah SAW melalui bacaan doa memohon kepada Allah Agar selalu diberikan keteguhan hati atas agamanya Bagaimanakah bacaan doa yang sangat sering dibaca oleh Rasulullah tersebut? Sebelum kami sampaikan bacaan doanya Silahkan anda subscribe terlebih dahulu ya Agar channel ini bisa semakin berkembang Mohon doanya semoga seluruh ini bisa memberikan manfaat dan kebaikan bagi banyak orang Amin Sahabat yang dirahmati Allah Berikut adalah diantara doa yang paling sering dibaca oleh Nabi Yakni doa memohon diberi keteguhan hati Bismillahirrahmanirrahim Ya mukollibal kulub sabit kulbi ala dinik Ya mukollibal kulub sabit kulbi ala dinik Artinya Wahai zat yang membolak balikan hati Teguhkanlah hatiku berada di atas agamamu Sahabat yang dirahmati Allah Diriwayatkan bahwa Umut Salamah pernah menanyakan kepada Rasulullah SAW Kenapa doa tersebut yang sering beliau baca Nabi SAW seraya menjawab Wahai Umut Salamah Yang namanya hati manusia Selalu berada diantara cari jemari Allah Siapa saja yang Allah kendaki Maka Allah akan berikan keteguhan dalam iman Namun siapa saja yang dikendaki Allah pun bisa menyesatkannya Sahabat Demikianlah bacaan doa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW Agar diberi keteguhan hati Semoga kita bisa meneladani amaliyah beliau Amin Sahabat Jika menurut Anda apa yang kami sampaikan ini bermanfaat Silakan Anda bagikan kepada saudara atau sahabat yang lainnya Idina surat al-mustaqim Wabilahi taufiq wal hidayah wal inayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!